Halo selamat pagi semuanya Apakah benar saat ini Cina sudah dibuka, Senjen sudah dibuka dan Makau sudah dibuka? Ya benar, tetapi untuk ke Makau bagi Domestic Helper atau PRTA Indonesia itu dibolehkan tidak perlu menggunakan apply visa Asalkan Anda memiliki Hongkong ID dan kontrak kerja yang berlaku Nah bagaimana kalau kita ternyata ditermin dan menunggu visa di Makau Mbak Kontering? Nah disini saya tidak bisa merekomendasikan karena memang peraturan dari pemerintah Hongkong sendiri Jika terjadi pemutusan kontrak Anda wajib menunggu proses pulang ke negara asal Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa proses Anda itu lancar, proses Anda itu pasti berhasil, itu tidak ada Jadi untuk teman-teman yang mungkin kondisinya kurang beruntung dan Anda saat ini mungkin diputus kontrak dengan berbagai alasan Saran saya adalah pulang ke negara asal, menunggu visa di Indonesia dan silahkan proses mengikuti prosedur sesuai negara kita dan sesuai negara Hongkong Kenapa? Just for your safety reason Nah karena di Makau tidak ada lagi perekrutan menggunakan visa turis Jadi di Makau tidak ada lagi ya perekrutan menggunakan visa turis di saat Anda berada di sana Kemudian Anda bisa apply mencari pekerjaan seperti dulu pekerjaan sementara lalu teman-teman bisa kembali lagi ke Hongkong tidak ada Karena di Makau sekarang perekrutan harus melalui negara kedatangan atau negara asal Jadi Anda harus apply dulu mendapatkan permit visa atau permit pas masuk ke negara tersebut Jadi Anda ada kontrak kerja jelas Anda ada permit pas Jadi seperti halnya di Singapura kayaknya Kalau Singapura aplikasi bisa masuk di saat Anda di sana tetapi sama di saat kita sedang mengaplikasikan prosedur Proses visa Anda harus keluar dari negara Singapura Jadi kurang lebih sama Jadi Anda boleh memasukkan aplikasi mungkin di saat Anda di Makau dengan visa turis Anda Tapi Anda harus pulang ke negara asal sebelum visa Anda di-approve Nah jadi tidak ada apakah Anda visa Jadi di saat Anda submit your document itu artinya di saat Anda memasukkan aplikasi Anda harus siap pulang ke negara asal Dan baru menunggu panggilan Nah di sini kurang lebih sama dengan di Hongkong Di saat Anda di terminit Anda boleh di saat 14 hari itu memasukkan aplikasi Anda ke imigrasi Hongkong Tetapi Anda tetap wajib kembali ke negara asal Jadi sebenarnya sama jadi tidak ada dibolehkan Anda menunggu visa di Makau Tetapi masih banyak dari teman-teman di luar sana yang menyatakan Sekarang kan boleh mbak menunggu visa di Hongkong Boleh tidak saya menunggu visa di Hongkong Nah sekali lagi untuk peraturan negara Hongkong itu sudah patent Dan tidak ada yang bisa diganggu-gugat kalau kita bicara peraturan Kalau Anda ingin menunggu visa di Hongkong dan tidak mau pulang Atau Anda tidak siap pulang Itu sudah di luar kapasitas pembuat peraturan Karena itu kemauan Anda sendiri Dan apakah agensi bisa menjamin untuk memintakan kepada pemerintah Hongkong Agar Anda bisa tinggal di Hongkong Tidak ada yang menjamin pula Karena sudah jelas di dalam kontrak kerja kita Bahwa hanya pada kondisi khusus Anda dibolehkan menunggu proses visa di Hongkong Tetapi kalau Anda bukan kondisi khusus Anda tidak dibolehkan menunggu proses di Hongkong Di antaranya kondisi khusus tersebut adalah Majikan meninggal, finance problem dan pindah negara Atau majikan tidak membutuhkan tenaga Anda dengan kondisi tertentu Dan itu pun membutuhkan investigasi lebih jauh Apa benar majikan ini benar-benar tidak membutuhkan servis Anda Jadi tidak semudah Anda menyatakan Majikan saya tidak butuh Saya mendapatkan surat keterangan baik dari majikan saya Lalu saya bisa menunggu di Hongkong No, tidak ada ya Jadi disini sekali lagi Untuk exit atau jutging Silahkan Anda memilih ke Makau Atau kembali ke negara asal Atau negara lainnya Karena untuk negara Asia Pasifik Thailand dan juga Malaysia, Singapura Membuka untuk bebas visa Tetapi untuk Taiwan, Jepang dan Korea Itu tidak bisa Karena Taiwan, Jepang dan Korea Membutuhkan aplikasi visa Jika Anda bukan Hongkong resident Kalau Anda adalah WNI Entah status Anda adalah domestic helpers Ataupun permanent resident Ataupun Anda adalah Sebagai dependent visa Anda tetap wajib mengaplikasikan visa Kedatangan dahulu Ke negara tersebut Jadi Jepang, Taiwan dan Korea Membutuhkan aplikasi visa Ke embassy mereka Tetapi Kalau ke negara Thailand Dan juga Makau Terus negara Singapura Atau loyang Anda harus menggunakan jasa travel agency Jadi tidak bisa Apply sendiri Atau Apply personally Seperti sebelum-sebelumnya Jadi tidak bisa Tetapi Kalau Anda menggunakan jasa travel Besar kemungkinan Anda Diberikan visa Anda Satu bulan Satu bulan itu Bukan berarti Anda dan majikan Anda boleh tinggal di China satu bulan Tidak Paling lama Anda hanya diberi waktu Dua minggu Dan setelah dua minggu Anda harus kembali lagi Ke Hong Kong Jadi Di sini Untuk aplikasi visa ke China Belum Kembali semula Seperti dulu Sangat mudah Kenapa demikian? Karena terlalu banyaknya kasus Majikan yang sudah Membawa ke China Dengan berbagai alasan Akhirnya Disalahgunakan kontrak kerjanya Dan Tahun 2020 Awal Masih banyak Majikan yang sudah Membawa pembantunya Mungkin hingga sekarang pun Juga tidak ada kabar Karena Waktu di Tahun 2020 Tanggal 31 Januari Pemerintah Hong Kong Sudah mengumumkan Siapapun Dari Majikan yang sudah Membawa pembantunya Ke China Dia harus dikembalikan Sebelum tanggal tersebut Tapi Faktanya Banyak sekali Majikan yang tidak Mau kembali Waktu itu Dikarenakan Tidak mau Menjalani karantina Dan prosedur Yang diberikan oleh Pemerintah Hong Kong Dan akhirnya apa? Banyak teman-teman kita Yang terlantar disana Memilih untuk Overstay Ataupun Memilih untuk Tetap tinggal disana Karena dengan lantaran Alasan Majikan baik Apakah itu boleh? Itu pilihan Dan saya tidak bisa Memaksa orang Untuk Tidak melakukannya Karena kadang Pilihan itu sudah Pada Posisi Yang terakhir Well Apapun itu Disini untuk Visa ke China Belum terbuka Full Untuk domestic helper Secara mandiri Ataupun Secara Personal Dengan Majikan Tetapi Anda bisa Melakukan aplikasi Jika mungkin Melalui travel agency Sejauh ini Travel agency Juga belum buka Jadi mari kita tunggu Kalau memang ada Silahkan Anda ikuti Kalau memang mau Ikut jalan-jalan ke China Tetapi ingat Kalau Anda ikut Travel agency Artinya Anda harus Mengikuti Jalur mereka Jadi Kembali lagi Hanya berlaku Bagi resident Belum berlaku Bagi PRTA Untuk China Kalau untuk Makau Is free Silahkan Anda Selagi Anda Ada visa Selagi Anda Ada kontrak kerja Dan Hong Kong ID Silahkan Anda membuktikan Dengan tiket PP Anda Baik melalui PIS Maupun melalui Ferry Silahkan ke Makau Dengan Free Jadi Tidak perlu Ditakutkan Tetapi Kalau Anda Ternyata Tidak memiliki Visa Atau Ternyata Visa Anda Overstay Anda tidak bisa Masuk ke Makau Jadi Harap Diperhatikan Kapan Visa Anda Berakhir Terus Apakah Kalau kita Sudah Jutking Ke Makau Kita sudah Pernah Ke Makau Artinya Kita tidak Boleh lagi Ke Makau Boleh Sekali lagi Anda mau Ke Makau Satu minggu Satu kali Tidak ada Masalah Karena Memang Tidak ada Aturan Anda Setelah Ke Makau Satu minggu Kemudian pulang Dan Anda Mau Minggu depannya Ke Makau Lagi Tidak boleh Tidak ada Selagi Anda Tidak melanggar Undang-undang Ijin Tinggal di Makau Dan selagi Anda Juga Masih Memiliki Tempat Tinggal yang Dituju Dan juga Ada purpose-nya Kenapa Anda Ke Makau Ada tujuan Ke Makau Jadi It's fun Karena Makau Juga membuka Dari dulu Untuk turisnya Memang Keluar masuk Lebih mudah Jadi Sekali lagi Visa Makau Sudah buka Untuk Visa Cina Tidak welcome Untuk Domestic Helper Belum welcome Untuk Domestic Helper Secara Secara Personal Kaya Kaya Tidak